Hai nah terima kasih atas informasinya dari dinasakan perikanan dan peternakan iya Kabupaten Kuningan Jawa Barat ya itulah tadi keterangan tentang penyakit penyakit LSD ya semoga bermanfaat ilmu nya bagi peternak di sekitaran Kabupaten Kuningan Jawa Barat terima kasih sama-sama Jangan lupa like comment saja di channel krepes info Jego kratip dan subscribe Sebelumnya saya dari dinas perikanan dan peternakan pada hari ini barangkali saya akan sedikit mempunyai sosialisasi terkait dengan penyakit hewan mengular yang hari ini sedang mulai ramai yaitu penyakit LSD Udah ada yang denger banyak ibunya LSD Lummi Skin Disease ya kemarin kita punya buka sekarang LSD ya jadi hari ini saya tidak memberikan sambutan tetapi memberikan sosialisasi Oke nanti kita akan pembakar melalui slide-nya pakai slide baik Bapak Ibu sebelum ini kita mulai dengan sama-sama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati ketua kooperasi larasati beserta pengurus yang saya hormati Bapak Ibu peternak ya atau anggota kooperasi larasati yang saya hormati dan saya banggakan beserta Bapak Ibu yang saya hormati sepertinya kelihatan gak Bapak Ibu kau slide ini kelihatan ya karena saya akan menjelaskan terkait penyakit LSD ini pada kali nanti akan saya paparkan dengan menggunakan slide ya nah Bapak Ibu sebelum saya menginjak pada materi penyakit LSD saya juga ingin menyampaikan bahwa penyakit hewan menular strategis atau kemarin yang menjadi wabah ya penyakit PMK hari ini belum bisa kita nyatakan selesai jadi artinya bahwa penyakit PMK itu masih ada dan masih di beberapa wilayah beberapa tempat masih muncul terutama di sapi potong itu di beberapa wilayah kuningan timur Cibingbing batar panjang kemudian juga di kuningan selatan kemudian juga ada di kuningan utara wilayah Cilingus dan sekitarnya ternyata penyakit mulut dan kuku itu masih ada jadi sekali lagi saya sampaikan ke Bapak Ibu Bapak Ibu jangan istilahnya sekarang lengah jangan menganggap bahwa penyakit PMK sudah selesai atau sudah tidak ada ternyata penyakit itu masih ada untuk itu kami harapkan Bapak Ibu supaya tetap berhati-hati dengan penyakit PMK untuk itu kami sarankan Bapak Ibu tetap meningkatkan biosukuritinya ya silahkan biosukuritinya itu salah satunya adalah dengan menggunakan misalkan penyakit kandang dengan desinfektan ya itu salah satu cara kita untuk membunuh kuman-kuman penyakit yang ada di lingkungan dari sekitar kandang itu pertama yang kedua saya sarankan Bapak Ibu ketika akan membeli sapi nah karena kemarin pada saat kasus Bapak BK banyak sapi-sapi yang mati banyak sapi-sapi yang dijual banyak sapi-sapi yang dipotong tentunya hari ini Bapak Ibu barangkali juga ingin menambah populasi tenang ya mungkin akan membeli sapi nah ini KD harus hati-hati dalam memilih sapi yang akan dibeli karena kasus yang terjadi di sapi potong itu adalah kebanyakan sapi-sapi yang dijatang akan dibeli dari Jawa Tengah dan Jawa Timur jadi di wilayah atau di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur kasus PMK ini masih banyak masih banyak disana sapi-sapi masih banyak yang belum dilakukan vaksinasi sehingga kalau sapi itu kemudian kita uli kita bawa ke guningan itu kemungkinan besar sapi-sapi yang belum di vaksin itu kemungkinan besar akan muncul kembali saya tidak perlu menyampaikan betapa dampak ekonomi yang disebabkan oleh PMK Bapak Ibu yang sudah merasakan sapi Bapak kemarin terkena PMK bagaimana produksi susunya turun drastis ya ya gak Pak Bapak Ibu susunya turun drastis kan kemudian sapi yang sekarang sudah sembuh dari kena PMK susunya juga tidak bisa optimal ya gak Bapak Ibu itu kerugian yang sangat luar biasa Bapak Ibu jadi sekarang lah kalau menurut saya Bapak Ibu bagaimana mempertahankan sapi yang ada di sini ya supaya benar-benar sehat supaya produksinya bisa kembali lagi optimal ya jangan dulu Bapak berpikir bagaimana membeli sapi dari luar karena sama saja dimana-mana sapi perah itu mau di Jawa Barat, Pak Alengan, KPSBU, kemudian di Jawa Tentah ya di Bolo Lali di Jawa Tentu, hampir semuanya juga kena PMK Pak jadi sama saja Bapak beli sapi yang juga sapi-sapi yang sudah terkena PMK ya jadi itu cuma Bapak kalau menurut saya jadi sementara ini mending Bapak jangan dulu membeli sapi sekarang tinggal optimalkan sapi-sapi yang ada di Bapak sehatkan kemudian manajemen pakannya yang bagus diberi pakan yang bagus, yang berkualitas ya kemudian kesehatan kandangnya manajemen kandangnya juga yang bersih supaya kuman-kuman penyakit tidak banyak disemprot ya kemudian dilakukan pengobatan pembelian vitamin pada sapi-sapi yang dulu terkena PMK supaya produksinya menjadi lebih bagus supaya meningkat gitu ya Pak ya itu satu yang kedua kita pemerintah sudah mengeluarkan aturan Pak melalui peraturan Menteri Pertanian terkait dengan lalu lintas jadi kemarin jadi kemarin sebenarnya kalau kuning kan kemarin menutup diri menutup ya kita tutup lalu lintas tidak ada sapi yang masuk kemudian pedagang-pedagang juga kemudian tidak membeli sapi dari luar tidak mendatangkan sapi dari luar kemungkinan besar itu bisa dikendalikan Pak tapi memang kenyataannya susah kalau kita bicara lalu lintas dan ini hampir semua permasalahan di Kabupaten Kota di seluruh Indonesia lalu lintas tidak bisa dikendalikan ya jadi banyak pedagang yang mengambil sapi membeli sapi dari luar dari Jawa Timur kemudian mendatangkan masuk ke Jawa Barat termasuk di Kuningan itu tidak bisa dikendalikan sehingga ini juga bisa menjadi salah satu media terpenyebab penularan PMK itu menjadi lebih cepat lagi nah sekarang aturan mereka menetapkan bahwa ternak-tenak sapi perah sapi potong yang bisa dilalu lintaskan ya bisa dijual bisa dibawa dilalu lintaskan itu adalah sapi-sapi yang sudah dipaksin dua kali sudah dipaksin PMK minimal dua kali karena vaksin PMK ini kalau berdasarkan SPB berdasarkan aturan itu harus tiga kali vaksinnya kayak Covid jadi vaksin pertama vaksin kemudian tiga bulan kemudian di vaksin yang kedua kemudian enam bulan di vaksin yang ketiga kalau baru di vaksin pertama PMK itu masih kemungkinan besar akan terkena kembali itu nah makanya pemerintah menetapkan seaguran bahwa ternak yang boleh dilalu lintaskan boleh dijual itu adalah nanti ternak-tenak yang sudah dipaksin minimal dua kali kalau sudah dipaksin dua kali kemungkinan untuk terkena lagi penyakit PMK itu kecil tapi kalau baru di vaksin sekali kemungkinan untuk terkena kembali itu masih sangat besar itu nah ini juga saya hibu ke bapak ibu ya yang sapi-sapinya barangkali baru di vaksin PMK sekali saya harapkan saya anjurkan supaya bisa di vaksin kedua ini juga demi bapak demi sapi-sapi bapak karena kalau baru di vaksin sekali kemungkinan besar terkena masih tinggi karena kita tahu kalau ini terkena PMK muncul kembali misalkan baru di vaksin sekali kemudian kena kembali itu nanti kalau di vaksin sekali kemudian kena kembali itu resikonya produksi susunya akan plastis akan turun lebih banyak lagi ya disini udah vaksin dua kali kemungkinan sekali Pak udah ada yang dua kemungkinan nah nanti silahkan kebicaraan suarit barangkali bisa di dapak kembali peternak-peternak yang ternaknya masih di vaksin sekali itu alatkan lebih baiknya saya anjurkan untuk di vaksin dua kali ya bapak ibu ya oke itu untuk materi PMK Kemudian Ternyata Bapak Ibu Tadinya kita berpikir PNK sudah mulai terkendali Kita berpikir Mudah-mudahan PNK selesai tidak ada penyakit lain Ternyata Benar-benar tahun ini Indonesia Sepertinya kita di uji Dicoba Dikasih musibah Dikasih cobaan Bahwa ternyata ada muncul penyakit Barulah kita Yaitu penyakit LSD Itu bahasa Inggris Artinya lebih Skin disease LSD itu Kalau di Indonesia Biasa kita sebut Penyakit cacat Penyakit cacat Pada ternak Nah ini juga Harus segera kita Antisipasi Harus segera kita waspadai Kenapa? Karena penyakit ini juga Hampir mirip-mirip Dampak kesikurnya itu Seperti PNK Kalau ternak yang terkena penyakit ini Itu juga akan menyebabkan Penurunan produksi susunya Naksu makan turun Kemudian juga bisa menyebabkan Ambruk Kalau parah Dan juga bisa menyebabkan Kematian Bahkan disamping perlah juga Akan bisa menimbulkan Penyebabkan produksi susu Yang menurut drastis Nah ini yang perlu sekarang Kita harus Antisipasi Kita perlu waspadai Jalan sampai Pertanak khususnya Sapi perlah yang Kemarin terdampak Karena PNK Dan produksi susu menurut Kemudian terkena penyakit LSD Akan menurut drastis Kasihan saya tahu Terutama khususnya Di komoditas Sapi perlah Nah Bagaimana ciri-ciri penyakit LSD Dan perlu saya sampaikan Bahwa penyakit LSD ini Sudah masuk di kuningan Berdasarkan hasil Laboratorium Pengambilan sampel Di wilayah Cibugur Ada laporan Dari UPT di Puskeswan Dari petanak Laporkan ke UPT di Puskeswan Kemudian Puskeswan Laporkan ke dinas Kita koordinasi Dengan laboratorium Yang ada di Sombang Kemudian kita Ambil sampel 6 ekor Ternyata Hasilnya adalah positif Dan hari ini Itu yang Sapi perlah 6 ekor itu Ada di mulia asing Kemudian ada di Cibugur Kemudian juga ada di Julele Itu Puskeswan Jadi kita juga harus Hati-hati Takutnya ini akan Mengalami penyebaran Akan menyebar Ke Tenang-tenang yang lainnya Dan untuk Di samping potong Pak Di samping potong Ternyata sampai hari ini Lakukan kasus LSD Di samping potong Itu sudah banyak Pak Sudah banyak Data kita Di samping potong Itu Nah ini Samping potong Sudah 73 ekor Yang terkena penyakit LSD Pak Kemudian di samping perlahan Itu ada 6 ekor Ya Total kita sudah ada 79 ekor Yang terkena penyakit LSD Dan hari ini Saya instruksikan Ke teman-teman Petugas yang ada di lapangan Untuk segera Melaksanakan Vaksinasi juga LSD Karena itu Salah satu Upaya Langkah kita Untuk Mencegah Ya Tenang-tenang kita Supaya tidak terkena penyakit Ini dengan cara Apa? Dengan cara Dipaksinasi Ya Nah ini saya Apa namanya Saya akan tunjukkan Contoh-contoh Atau gambaran Sapi Sari-sari 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 Nah ini Dari awal Nah ini Nah seputar LSD Foto tadi Fotonya Nah Ini Nggak bisa Dibisari Nah Sari-sari Sari-sari Ini Jiri-jiri Ternak yang terkena Penyakit LSD Bahkan Ada Peternak Atau petugas kita Yang mengatakan Penyakit LSD Itu adalah Penyakit Lato-lato Kenapa Karena akan menyebabkan Benjolan-benjolan Pada seluruh tubuhnya Jadi seluruh tubuh Nanti akan Mengalami Benjolan-benjolan Setelah Benjolan-benjolan Itu berisi cairan Kemudian cairan ini Beberapa hari Kemudian akan Pecah Pecah Kemudian akan Terjadi keropeng Menering Nah Ini Hampir sama Kayak cacar Pada manusia Manusia itu Kan cacar Semuanya Rang-rang Kemudian Ada Benjolan-benjolan Berisi cairan Lama-kelamaan Akan pecah Pecah cairan itu Akan kembar Kemudian akan Menering Nah ini Pada tanah Juga sama Nah Pada saat Tempul benjolan-benjolan Seperti ini Biasanya Sapi Akan mengalami demam Sapi Akan mengalami demam Kemudian Lapsu Makan Turun Dan juga Kalau parah Dia akan Anggruk Nah Kalau sudah Anggruk Napsu Makan Turun Tentu Ini juga Akan Berpekar Terhadap Produksi Susu Kalau disampai Perang Ya Jadi tolong Bapak Ibu Yang nanti Misalkan Melihat Tenah-tenahnya Dengan ciri-ciri Penjolan Seperti ini Apa Terkena Terkena LSD Penyebabnya Penyebabnya Sama Sama Kaya PMK Yaitu Virus 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 Sampai hari ini Tidak ada Obat Untuk Virus Jadi Kalau penyakit-penyakit Yang disebabkan oleh Virus Itu tidak ada Obatnya Ya Tapi bagaimana Cara kita Antisipasinya Itu dengan Cara kita Meningkatkan Imun Ternak Atau Imun Kalau kita Ternak Dulu Contohnya Apa Flu Flu Itu kan Virus Kan tidak ada Antibiotik Untuk Obat Obat Atau Antibiotik Untuk Obatin Virus Itu tidak ada Antibiotik Itu Untuk Mencegah Atau Mengobati Penyakit Bakteri Tapi Kalau Virus Kayak Flu Salah Satu Cara Untuk Meningkatkan Atau Mengobatinya Ini Dengan Meningkatkan Antibodi Atau Kekebalan Hubuh Dengan Cara Apa Pemberian Vitamin Ya Pemberian Vitamin Supaya Daya Tahan Hubuhnya Bagus Kemudian Diberikan Pakan Yang Berkualitas Supaya Juga Sehat Ya Kemudian Kita Berikan Pencegahan Pencegahan Lain Misalkan Apa Disemprot Lingkungan Disemprot Menggunakan Desinfektan Supaya Pulus-pulusnya Mati Di lingkungan Ya Makanya Nanti Bapak Ibu Segera Lapor Kalau Kasus Seperti Ini Kemudian Masa Intubasi Itu Satu-satu Empat Minggu Masa Intubasi Artinya Mulai Files Masuk Kejalan Duku Sambil Menimbulkan Gejala Benjol-benjol Itu Itu Biasanya Satu Sampai Sampai Empat Tergantung Dari Ketahanan Masing-masing Pertanak Kalau Pertanaknya Dia Sehat Mungkin Masa Intubasinya Akan Lama Kalau Mencari Mencari Vaksin Sebetulnya Dari Kooperasi Sempat Mencari Vaksin Dari Sumpah Yang Kalau Tidak Sih Distributor Vaksin Sudah Dari Tiga Bulan Lalu Tiga Bulan Yang Lalu Cuma Belum Boleh Dibeli Jadi Sebetulnya Kita Bingung Jalur Mas Sudah Koordinasi Sama Mas Nasep S1 Kita Mas Nasep Coba Dimolo Up Soal Vaksinasi Ini Karena Kalau Misalnya Ini Genting Atau Menurut Pak Dokter Ini Termasuk Resiko Seperti PMK Kenapa Kita Buat Langsung Aja Kewajiban Semua Sapi Daripada Kita Nanti Beresiko Lagi Gitu Jadi Gini Kenapa Saya Tadi Menyampaikan Untuk Menawarkan Karena Tadi Saya Sampaikan Bahwa Vaksin Ini Masih Sangat Terbatas Jadi Kalau Kita Semua Kita Vaksin Kita Vaksin Cuma Sisa 200 Sekarang Jadi Makanya Yang 200 Ini Silahkan Sementara Bagian Memang Beresiko Tuki Daerah Kita Fokuskan Pada Daerah Yang Memang Beresiko Tigi Beresiko Tigi Misalkan Contoh Di Satu Kawasan Atau Daerah Atau Blok Yang Memang Disitu Misalkan Banyak Lalu Lintas Baik Beragam Ya Kemudian Mobil-mobil Peternak Atau Keluar Masuk Ternak Itu Termasuk Daerah Yang Beresiko Tigi Itu Maka Silahkan Itu Bisa Diberolintaskan Untuk Dilakukan Vaksinasi Ya Kita Belum Bisa Seperti Program PMK Kalau Memang Kita Dropping Langsung Vaksinasi Dalam Jumlah Yang Banyak Sehingga Kita Terget Untuk Segera Semua Dilakukan Vaksinasi Makanya Kita Beratkan Masa Kita Melakukan Vaksinasi Tapi Untuk Yang LSD Ini Informasi Dari Busat Dari Provensi Ini Masih Sangat Terbatas Vaksin Jadi Kita Kalau Bicara Kita Mau Gerakan Masa Kita Juga Belum Bisa Sehingga Maka Yang 200 Vaksin Yang Tersisa Sekarang Ini Silahkan Saya Tawarkan Ke Teman-teman Yang Memang Kira-kira Di Dari Itu Resiko Tinggi Nanti Kalau Vaksin Disata Dari Pusat Dari Provensi Sudah Banyak Kita Sudah Punya Stok Vaksin Yang Banyak Mau Tidak Lalu Akan Saya Paksa Semua Untuk Dilakukan Vaksin Itu Mungkin Barang Kalimah Jadi Karena Keterbatasan Stok Kita Yang Masih Terbatas Jadi Kita Prioritaskan Kita Tawarkan Khususnya Bapak Ibu Yang Memang Kira-kira Risiko Saya Kandang Saya Punya Risiko Tinggi Kenapa Karena Banyak Pedagang Misalkan Tetanggan Pedagang Atau Jalan Dekat Binggir Jalan Dan Itu Lalu Lintas Dagar Misalkan Ternak Keluar Masuk Itu Punya Risiko Tinggi Jadi Silahkan Yang Terasa Memang Ternak Penuh Untuk Dicegat Karena Punya Risiko Tinggi Mumpung Ini Ada Jualan Silahkan Ini Ini Rebutannya Tidak Larasati Mungkin KSU Nanti Siapa Yang Cepat Saya Saya Ini Ini Jadi Nanti Kalau Vaksin Kita Banyak Baru Nanti Kita Akan Kedakan Supaya Mas Ya Barangkali Tuhan Jawab Saya Ya Silahkan Perlu Tuhan 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 Assalamualaikum Pahitari Maksim TMSR Tadi Masih Han Gitu Bapadu Baru Nawar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Atas informasinya Dari Bagi peternak Bagi peternak Di sekitaran Kabupaten Kuningan Jawa Barat Terima kasih Sama-sama Jangan lupa like Comment saja Di channel Crepes Info Cikur Kreatif Dan Sampai Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa